Nah kalau misalnya ada permintaan pemandilan atau mengambil data dari situ, itu kita bisa ya, ada request akses di situ terus dia masuk ke dalam satu sistem yang terisolasi di sini, modelnya kontak yang terkunci, saya masuk di situ, saya hanya boleh dilakukan beberapa perjalanan dan itu dikasih waktu, waktu nya setiap menit, setelah itu terus keluar. Jadi ini dilakukan secara melalui administrawan yang memang sudah di screen dulu, jadi dia administrawan kedua sudah di screening, pakai kontentikasi dan macam-macam yang dia masuk sebentar, di situ keluar, hasilnya dikasihkan ke pemandilan untuk koalisi, jadi ini perusahaan sama pemerintah. Nah kalau misalnya kita bikin sistem tidak bisa seperti ini, itu bisa seperti data bahasa itu disimpa semua. Nah jadi ini salah satu resiko teknologi. Terima kasih. 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 tapi kalau misalnya kita punya mesin sendiri, kita bisa saja seperti ini udah dilayari, tapi dipayangkan dipayangkan, arti juga nah ini ada beberapa pekanisme untuk menjaga kecutian nah kemudian dari sisi customer control jadi dari sisi customer control ini bisa kalau encrypting, antivirus dan sebagainya, ini salah satu ya kalau kita punya informasi yang sangat sensitif nanti pada saat customer control ini tentunya ada bahan-bahan yang rahasia misalnya bahan ujian atau bahan misalnya research atau tesis yang belum jadi, itu kan masih rahasia dan rahasia itu yang boleh lihat mungkin hanya mahasiswa sama dosennya orang lain jangan lihat, orang lain jangan lihat, orang lain jangan lihat jadi kita bisa menggunakan RMS ini rights management system jadi rights management system itu kita bisa bikin dokumen sehingga dokumen itu kita kunci jadi misalnya kita bikin dokumen, dokumen itu diproteksi dengan enkripsi dan hanya orang-orang tertentu yang bisa baca jadi begitu masuk ofis di dalam nirna, hanya orang-orang tertentu yang bisa baca dokumen itu akan diproteksi di kunjung dan diproteksi di jaringan jadi ini proteksi di motion sama proteksi di press kalau komputer ini hilang, ini misalnya kita percaya ini hilang ya hilang dengan ofisinya konten-konten yang ada di dalamnya itu terencrypsi di data kasih dibuka jadi gak usah takut ada bojokan berapa itu juga mengakibatkan kita itu jadi malu karena ada foto-foto macam-macam jadi gak usah takut, karena di dalam ini juga artisnya itu diencrypt menggunakan kalau kita bikin dokter, kayaknya 256 itu terkuat saat ini nah ini enkripsi menjadi salah satu fitur yang sangat penting dalam bisnis penting kalau tidak, nanti maka kuliah bisa disebar kacah anaknya baru juga disebar kacah anaknya tanpa kita tahu terus karena maka kuliah diubah-ubah, kita benar gak tahu kalau tidak diubah seluruh diubah, gansinya seperti apa terus kalau misalnya kita salah pilih, bisa ditover atau tidak nah ini berbeda kebandingan antara rfs dibanding dengan pendekatan yang standar jadi ada beberapa fungsi-fungsi yang disediakan sama rfs, ada yang disediakan sama yang lain tapi kalau microsoft itu menggunakan semua jadi kita datangkan semua seperti ini misalnya kalau pakai rfs 365, kita dapat pakai ini yang dulu ini tapi kalau artisnya hilang, dia tidak melindungi kalau artisnya hilang, dia membutuhkan bidlocker nah kalau bapak ibu pakai microsoft windows 7 atau windows 8 dan yang baru itu bidlockernya itu sudah default bapak ibu beli semua laptop kurang-kurang sekarang yang pakai 8.1 itu bidlockernya sudah hilang nah kalau kita taruh foto, disitu foto yang private gitu terus record saya, ada record bapak ibu beli juru yang orang orang itu begitu mau buka laptop, ya harus masuk kalau masuknya salah, ya bisa masuk kalau tidak bisa dilepas, diargetif ke mesin itu sepensi yang lain, mesin itu sudah tidak bisa baca dia lihat agak satu, ganti sebesar, tidak keselian, tapi tidak tahu isinya ini adalah fungsinya seperti ini ini cara menghitungkan rfs jadi misalnya ini, ini e-mail untuk klien nah di e-mail juga kita bisa lihat bahwa e-mail ini saya set permisiannya itu hanya untuk siapa misalnya tidak boleh di-forward tidak boleh dikirimkan disini, tidak boleh di-forward jadi kalau misalnya saya dirimkan ke secawalan orang itu hanya bisa baca, dia tidak bisa forward ke orang lain kalau misalnya orang itu pakai, pakai kamera di foto ya dia sudah beranggar mereka begitu, nanti di apa-apa kalau orang itu beranggar, orang itu di-pecat atau di-apain kalau misalnya tidak ada ketua seperti itu, orang itu bisa beranggar dan dia bebas dan dia juga tidak hukum di Indonesia sebenarnya kalau beranggar itu sudah terkena jadi kalau misalnya macam-macam, untuk orang yang teknis ya, yang teknis, biar pikir, ah bisa di-pokok aja kalau lebih cantik lagi pakai laptop, party software bisa kita pakai laptop itu karena sudah melakukan pelanggaran dan itu pelanggaran saya akan melakukan karena kita tahu yang terima hanya ini kalau pelanggar ya secara gila tapi kenapa bisa dilakukan begini tersebut nah ini dulu kami akan kasih nanti akan di-demokkan tadi sih ya nah, user akses itu bisa berbalik macam cara terus data juga bisa kita cegang misalnya data-data sensitif tidak boleh dikirimkan dengan email ini mungkin secara tidak sengaja karena anak-anak sesuai ada email dan nilai saya dapat kartu kredit, nomor sekian dikirim nah, dengan teknik seperti ini jadi, di sini ofisi datang mulia ya, kalau ini nomor kartu kredit yang ditirikan nanti, nah tidak boleh tidak sesuai atau dua nomor kartu kredit itu langsung dihapus nanti uang itu boleh sebelum kirimkan ya ya, di-mander di atas ada komparsensitif juga boleh dikirim nah, anti-spun, anti-virus ini adalah dalam verifikasi dan compliance dari third party jadi, kalau misalnya kita bilang bahwa satu layanan itu aman dan private itu ada kriterianya misalnya ISO-nya misalnya pakai dirusia pendudian privacy model kemudian FISMA Firmat dan lain sebagainya nah, ini beberapa sertifikasi di Office 35 seperti misalnya untuk pendidikan itu pakai CRPA CRPA ini untuk dididikan di dunia pendidikan artinya ofisia pendidikan bisa dipakai di dunia pendidikan di dunia pendidikan itu itu warna beda dengan security perbankan misalnya karena disitu menyimpang nama siswa nama orang tua nama diri yang kata yang bisa lihat dari mereka dan dunia jadi makanya di dunia saya jadi ini sertifikasi sertifikasi yang ada di Office 35 nah, ini contohnya yang bisa lihat family education rights and privacy pendidikan melindungi rekam cincang atau melindungi nilai-nilai siswa salah satunya jadi kalau misalnya saya bukan kuliah di satu sekolah dia tidak sertifikasi ini pakai nilai saya bisa bocor kepada teman-teman kalau misalnya saya sertifikasi ini sekolahnya saya bisa melaksanakan karena nilai saya selama kuliah tidak akan bocor nah, saya tidak tahu disini punya koleksi seperti ini atau tidak jadi ini merupakan salah satu hal yang bisa diatasi sudah terakhir terus orang tua juga punya hak tertentu jadi ini kalau certified hak tertentu terhadap anak-anak jadi anak-anaknya sekolah anak-anaknya bisa lihat berapa tapi kalau tetanggan tidak bisa orang lain bisa terus hak ini nanti di transfer ke murid ketika dia umurnya 18 murid itu 18 waktu itu tidak ada murid karena dianggap dia sudah dewasa nah ini di paling atas itu adalah polisinya kemudian ini proses dalam satu sistem untuk memastikan polisi yang di atas itu diterapkan kemudian ada standar-standar apa yang harus diterapkan di dalam sistem kemudian dari sisi prosedurnya apa saja berarti tidak prosedur nah ini ada beberapa resource yang kita bisa masuk ke internet masuk ke situ trust.office365.com kita bisa lihat resource-nya dan ini camlink jadi sistem learning ini sangat memuntungkan ada banyak keuntungan yang bisa diperoleh oleh guru mahasiswa dosen maupun institusi pendidikan nah kemudian tidak setiap orang bisa mengikuti teknologi itu komitmen itu komitmen yang buat orang-orang yang sebenarnya face to face itu sudah bisa diakomodasi di industri di industri tapi butuh masyarakat itu pembiasaan pembiasaan ini sangat penting karena butuh dia kerja itulah lingkungannya seperti itu jadi sekarang tidak mau model ini kita selalu selalu face to face face to face ini mungkin terlalu dikurangin kurang dan separang yang selesai adalah jauh jauh kemudian juga mengikuti terakhir dengan mister ling ini sedulah yang berbunia diberikan di situ dan itu membutuhkan terakhir perencanaan yang sangat baik nah sekarang mungkin saatnya kalau ada pertanyaan silahkan